ini adalah satu set kopling milik daripada mobil terios bisa juga digunakan pada mobil ras avanza atau semia jadi ini hanya untuk mobil manual transmisi jadi disini ada tiga komponen jadi yang saya pegang ini ini namanya clutch cover atau cover clutch atau kalau bahasa saya ini glow atau matahari sedangkan yang ini ini adalah canvas kopling atau plat kopling jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui bentuk daripada canvas kopling atau plat kopling jadi bentuknya seperti ini dan pada umumnya setiap mobil yang menggunakan transmisi manual jadi bentuk daripada canvas koplingnya seperti ini tinggal bedanya mungkin diameternya yang berbeda tapi bentuknya semuanya seperti ini jadi ini hanya untuk transmisi manual ini dia teman-teman jadi ini plat kopling atau canvas kopling sedangkan yang ini ini adalah release bearing atau kalau bahasa saya ini saya sebut dengan replacher jadi yang saya ingin bahas saat ini yaitu tentang benda ini atau namanya ini release bearing jadi pertama-tama kita harus mengetahui apa sih fungsi daripada release bearing ini jadi fungsi daripada release bearing ini pada mobil transmisi manual dia adalah sebagai penerus gaya dorong dari release fork untuk menuju ke bagian pegas yang ada pada clutch cover jadi dia sebagai pendorong untuk clutch cover agar gigi posniling kita bisa masuk jadi dia untuk mendorong pegas yang ada pada clutch cover jadi ini namanya release bearing atau kalau bahasa saya ini yaitu replacher nah apa yang akan terjadi apabila release bearing ini rusak nah ini dia teman-teman jika release bearing ini rusak inilah yang akan terjadi apabila pedal coupling kita injak jadi teman-teman bisa mendengar dengan sendirinya jadi suaranya seperti itu suaranya akan berbecil jadi sekali lagi saya akan tekan pedal coupling ini dan teman-teman bisa mendengar dengan sendirinya suaranya seperti apa jadi apabila release bearing ini mengalami itu mengalami kerusakan suaranya akan seperti ini jadi apabila pedal coupling saya injak suaranya seperti itu dan jika kita biarkan lama-kelamaan bukan hanya suara saja yang timbul seperti ini tetapi lama-kelamaan gigi post nailingnya sudah tidak bisa masuk karena release bearing ini sudah mengalami kerusakan jadi cara cara menekannya cara penekanannya untuk ke class cover dia sudah tidak terlalu stabil makanya gigi post nailing itu tidak bisa masuk apabila release bearing ini sudah mengalami kerusakan dan kita biarkan terus menerus dan saat ini kita akan bongkar untuk transmisinya ini dia teman-teman transmisinya kita sudah turunkan dan saya akan menunjukkan kepada teman-teman posisi atau letak daripada release bearing pada mobil transmisi manual ini dia teman-teman release bearingnya atau drag lahirnya dan memang sudah hancur teman-teman ini dia dia sudah hancur jadi inilah yang menimbulkan suara berdecit saat pedal coupling kita injak jadi pada release bearing inilah suara yang berdecit yang tidak enak sama sekali kita dengar jadi saya akan lepas untuk release bearingnya ini ini dia teman-teman jadi apabila pada mobil anda mengalami hal seperti ini pada saat pedal coupling kita injak kemudian ada suara yang tidak enak didengar dia berdecit coba cek bagian ini teman-teman pasti penyebabnya yaitu release bearing ini atau drag lahir inilah yang sudah rusak jadi kita akan ganti untuk release bearing ini dan kita sudah siapkan yang baru ini yang baru teman-teman oke teman-teman mungkin penjelasan saya cukup sampai disini dan semoga penjelasan saya ini bermanfaat untuk anda sampai ketemu pada video-video saya selanjutnya dan terima kasih selamat menikmati